Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insan Jendikia Fasir Baik angkatan 4, 5 maupun 6 Alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam pertama Kita mengkaji bareng kitab ta'lim ul-muta'lim Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan di dalamnya Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai manusia yang selalu mencari ilmu Karena dengan ilmulah Allah berkenan untuk mengangkat derajat manusia Baiklah pada permulaan Permulaan pertemuan ini Tadi kita telah membukanya dengan umul Quran Selanjutnya kita masuk kepada pembukaan awal Bagi siswa-siswi yang kelas 11 dan kelas 12 Tentunya pembukaan sudah pernah dibacakan oleh ustad atau ustadahnya Tapi tidak ada salahnya kita mengkaji bareng Mengulang kembali Mudah-mudahan dengan cara itu Allah menambahkan atau melipat gandakan keberkahan di dalamnya Dan bagi yang kelas 10 Kita masih pembukaan Sebagai kata pengantar Bahwa kitab ta'lim ul-muta'lim Yang akan kita kaji bareng-bareng ini Adalah salah satu kitab yang mengajarkan Bagaimana caranya kita menjadi santri Atau menjadi pelajar yang sukses Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Ada pun segala puji lillahi Itu milik Allah Alladhi faddola Yang telah mengutamakan Bani Adama kepada Bani Adama Bila ilmi dengan ilmu Walamali dan amal Ala jami'il alami Mengalahkan seluruh alam Yang pertama Segala puji itu adalah milik Allah Dimana Allah telah mengutamakan Atau Melebihkan Kepada Bani Adama Kepada para manusia Dengan ilmu dan amal Mengalahkan seluruh alam Artinya segala puji Pujian itu ada empat Pujian itu ada umat Dan keempat-empatnya itu semuanya adalah milik Allah Dan Allah telah memberikan pangkat atau derajat lebih kepada anak manusia Mengalahkan seluruh alam Seluruh Seluruh makhluknya yang lainnya Kelebihannya letaknya adalah pada ilmu dan amal Waswalatu dan ada pun salawat Ala Muhammadin Mudah-mudahan tetap atas Nabi Muhammad Sayyidil Arobi Yang menjadi tuannya orang Arab Walajami dan orang Ajam Jadi Yang kedua Salawat dan salam Mudah-mudahan tetap ditetapkan Atau diaturkan kepada Nabi kita Muhammad Dan salallahu alaihi wasalam Sebagai tuannya orang Arab Dan tuannya orang Ajam Wa ala alihi Dan semoga juga tetap atas keluarganya Wa asuhabihi Dan para sohabatnya Ya nabi'il ulumi Yang menumbuhkan beberapa ilmu Walhi kami dan hikmah Ya nabi'u Yang menumbuhkan al-uluma Beberapa ilmu Walhi kami dan beberapa hikmah Semoga salawat dan salam Juga ditetapkan kepada Para keluarga nabi Dan para sahabatnya Yang selalu berusaha Atau selalu memperjuangkan Akan kemanfaatan ilmu Dan beberapa hikmah Dan setelahnya Falemma ro'aitu Maka ketika aku mengetahui Akunya ini kembali kepada Pengarang kita Kathiron orang banyak Mintullabil ilmi Dari beberapa santri Atau pelajar ilmu Fi zamanina Pada zaman kami Pada masa kami Ya jiduna Mereka Memperoleh Ilal ilal ilmi Kepada ilmu Wa la yasiluna Dan mereka Tidak Sampai Aumim manafi'ihi Atau dari kemanfaatan ilmu Wa samratihi Dan buahnya ilmu Wahya Adapun buahnya ilmu Al amalu Yaitu beramal Yaitu beramal Bihi dengan ilmu Wa nashru Dan menyebarkan Yuharamuna mereka Yahalimuna mereka Terhalam Maksudnya Pengarang kitab ta'limul muta'alim Ketika melihat Banyak santri Atau banyak pelajar Pada zaman beliau Ya pada zaman beliau Mereka menemukan Beberapa santri Yang bisa mendapatkan ilmu Atau memperoleh ilmu Tetapi mereka tidak mampu untuk Memanfaatkannya Dan tidak bisa merasakan Akan buah dari keilmuan Yang mereka cari Sedangkan buah dari ilmu itu Adalah Beramal Dan kemudian Menyebarkannya Jadi banyak santri itu Sukses mencari ilmu Sukses untuk Berprestasi Sukses untuk Mendapatkan Titel Dan lain sebagainya Tetapi mereka Tidak sukses Dalam beramal Tidak sukses Untuk memanfaatkan Keilmuannya Tidak sampai Atau tidak mampu Untuk menyebarkan Kemampuan Keilmuan Yang mereka Miliki Maka Atas Dasar Itulah Pengarang Kitab Mempunyai ide Mempunyai Inisiatif Untuk mengarang Kitab ini Dengan tujuan Agar supaya Mampu Untuk membantu Mereka Mereka Atau membantu Para pelajar Yang sukses Dalam mencari ilmu Tetapi Tidak mampu Merasakan Keilmuan Yang mereka Dapatkan Tidak 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 Jalan Yang Kalian Tempuk Jalan Kalian Lalu Ini Tidak 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 Pasar Sama Ketika Kita Mencari Ilmu Kita Tidak Tau Jalan Tidak Melalui Jalan yang semestinya Harus kita lalui Tentu saja Kita akan Tersesat Untuk bisa menjadi Pelajar Atau menjadi Santri yang Sesuai dengan Ketentuan Syaratan Walaya Nalu Dan mereka Dan Walaya Nalu Dan tidak Memperoleh Seseorang Al-Maksudah Kepada Sesuatu yang Dituju Jadi karena tersesat Karena tersesat Tentunya Tidak bisa Memperoleh Kita inginkan Misalnya ke pasar Mau beli buah Karena jalan Menuju pasar Tidak Tidak Kita dapatkan Kita tersesat Kita tidak Tidak sampai ke pasar Tentu saja Tidak bisa juga Untuk mendapatkan Buah yang kita inginkan Intinya seperti itu Kola Awjallam Arobtu Maka aku Berkeinginan Wa ahbabtu Dan aku Senang Anubayina Untuk Menjelaskan Lahum Mereka Tori Kotalumi Jalan Belajar Alamah Atas Sesuatu Ro'ah itu Yang aku tahu Firutututubi Dalam beberapa kitab Jadi Pengarang kitab Memberikan satu Apa Satu Satu kata pengantar Jadi Kronologi Jadi Terciptakannya Kitab 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 Karena melihat Beberapa Santri Yang gagal Dalam Mencari ilmu Tetap Tepat 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 Pengarang Masuk Golongan orang-orang yang senang Dalam kajian ilmu Serta Ikhlas Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Di Hari Kiamat Nanti Bak Damas Tahur Setelah saya Beristihara Allah Kepada Allah Ta'ala Fihi Di dalamnya Jadi Proses pengarangan kitab ini Melalui proses istihara Melalui proses Minta Petunjuk dari Allah Jadi tidak sembarangan Dalam mengarang Kitab yang akan kita belajar sama-sama Nah Terkait dengan hal itu Maka dorongan kami Selaku Tim Selaku Para Asatip Di Man Insan Jendikia Pasir Memberikan harapan Kepada para siswa Untuk bersungguh-sungguh Dalam mengkaji Dan mempelajari Kitab ini Karena Ini adalah Salah satu Cara Ketika kita mampu Untuk menjalankannya Untuk Bisa menjadi orang-orang Yang bermanfaat Jadi Kita dikasih resepnya Ibarat Kita Mekin Kue Ibarat kita Mekin kue Ketika kita tahu Bahannya apa Proses pengerjaannya Seperti apa Kemudian Kita jalankan Semuanya itu Maka insyaallah Kita akan Berhasil Bikin kue itu Maka sama Saat ini Status kalian adalah Sebagai seorang Santri Atau seorang Pelajar Ketika kalian Ketika kalian Betul-betul Ingin menjadi Pelajar yang sukses Maka Ikuti aturan Yang telah ditetapkan Di dalam Kitab Taklim ini Semoga Allah Memberikan kemanfaatan Di dalamnya Dan Semoga Allah Memberikan kemudahan Kepada kita Serta Keberkahan Kepada ilmu Yang akan kita Pelajari Sama-sama Demikian mungkin Sedikit pertemuan Awal Kita pada Malam hari ini Mudah-mudahan Allah Memberikan kekuatan Kepada kita Untuk mampu Menjalankan Atau mampu Mengamalkan Kitab yang akan Kita pelajari Sama-sama Sehingga Allah Juga berkenan Untuk mengangkat Derajat kita Dengan keilmuan Yang kita pelajari Sama-sama Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita Sebagai orang-orang yang Bermanfaat Fitih Niwat dunia Walakhir Amin Allahumma amin Kurang lebihnya kami mohon maaf Akhirul kalam Ihdinas surat Wa salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh